Intro Selamat pagi pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU tengah bimbang Biang keladinya adalah putusan Mahkamah Agung atau MA yang mengubah tafsir syarat usia minimal calon kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Pilkada menyebut calon kepala daerah harus memenuhi syarat berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota usia minimal yang menurut PKPU dihitung sejak penetapan sebagai pasangan calon dinilai Makkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Pemirsa inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Rabu 5 Juni 2024 dengan tema bijak terapkan putusan MA bersama saya Leonat Samosir dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100 dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Padila Bung Aris selamat pagi pagi Leo sehat-sehat? sehat alhamdulillah mau daftar pilkada juga karena usianya minimal kan 30 ya 30 walaupun 30 nya belum tahu yang mana yang mau dipakai tapi sebelum kita bahas itu Bung Aris kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk pagi ini yang pertama ini juga menjadi polemik kita beberapa waktu belakangan headline media Indonesia hari ini investor IKN butuh kepastian ini menarik karena di dalam berita dikatakan sudah mulai terkuah kayaknya penyebab alasan mundurnya kepala dan wakil kepala otorita IKN bagaimana Bung Aris? ya kita dikejutkan dengan mundurnya kepala dan wakil kepala otorita IKN publik bertanya-tanya kenapa mundur di tengah-tengah apa namanya proyek besar ini kan Presiden bilang Agustus akan ada perayaan ulang tahun kemerdekaan di IKN tiba-tiba dua petinggi otorita IKN mundur dan kemarin mulai terkuak ketika Menteri Investasi Menteri Koordinator Bidang Investasi Luhut Bin Sarpanjitan menyatakan bahwa dia kesal karena dua orang ini lambat melakukan eksekusi eksekusi lahan dan beberapa hal lainnya dan tentu saja ketika dua orang pucuk pimpinan dari sebuah proyek besar ini mundur ini memunculkan data tanya terutama untuk para investor di IKN karena kita tahu bahwa IKN masih membutuhkan investor yang besar hanya 20% dana dari APBN dan sekarang masih investor lokal kabarnya IKN belum ada investor besar padahal Presiden sudah berkunjung kemana-mana untuk menarik investor dari luar negeri dan butuh segera ada kepastian bagi investor siapa yang akan memimpin proyek besar ini selanjutnya beberapa pertanyaan terkait dengan lahan itu ada beberapa teman yang mengatakan sebetulnya kan soal lama pemakaian ya itu kan sempat buat heboh juga karena banyak orang merasa wah lama sekali ya orang bisa menggunakan lahan di IKN dan beberapa hal yang mungkin dikhawatirkan oleh dua orang profesional itu pengaris pada waktunya nanti bisa berbalik ke diri mereka sendiri begitu loh beberapa orang teman mengatakan seperti itu tapi kita harap dengan ada PLT ya pelaksanaan tugas yang langsung menteri PU-nya betul ini harusnya bisa lebih cepat dan lebih pasti tapi tetap alon-alon asal kelakon ya ya apakah akan tetap PLT sampai selesai atau akan ada definitif kepala yang baru kita tunggu seperti apa ya karena kan kalau PLT-nya karena menteri PU menteri PU-nya kan sampai 20 Oktober betul setelah itu bisa jadi iya atau bisa jadi tidak dan itu pemerintah baru jangan lupa betul kita tunggu ya nanti sama-sama seperti apa tapi kalau saya sih berharap Pak Bambang Susantono dan Mas Doni Rahayu bercerita lah apa adanya begitu ya kenapa sih kemudian mundur supaya kemudian tidak ada syakwasang ke apapun terkait dengan IKN baik kita tinggalkan berita itu kita ke berita selanjutnya di halaman 2 pemirsa ini terkait dengan nah ini sesuatu yang tidak menyenangkan ini stok beras bakal kembali defisit ya kita sudah mulai kering lagi atau bagaimana Bu Garis ya laporan dari beberapa daerah mengeluhkan kekurangan pompa air bahkan di Kabupaten Majelengka sama sekali belum mendapat bantuan pompa pompa kemarau datang dan jika itu berkepanjangan tentu akan mempengaruhi ya produksi pangan terutama beras dan kita tahu kemarin kita sempat di forum ini juga kita mempermasalahkan hal harga beras kan ya sekarang pun belum kembali ke apa namanya harga sebelum ya kenaikan kemarin kan betul dan ini akan dihantam lagi dengan kemarau yang panjang perlu strategi yang jitu dari pemerintah untuk supaya harga pangan terutama beras tidak kembali melambung semoga memang sekian banyak beras yang sudah masuk dan mungkin masih akan masuk dari impor ya itu bisa dijaga bisa dipertahankan juga kondisi berasnya karena kalau kan beras juga ada usia simpan ya kalau terlalu lama nanti bisa busuk berkutu tidak bisa dipakai juga supaya itu yang bisa menyanggak kebutuhan kita kalau memang kekeringan ini nanti terjadi lagi dalam waktu cepat begitu ya Pak Ngeris ya saat ini stokan 1,8 juta ton dihitung betul ketika nanti diprediksi seperti apa dan import pun ya kita tidak tahu ke sanggup apa namanya kemampuan keuangan pemerintah untuk mengimport beras karena beberapa negara juga sudah mulai menahan ekspornya betul Thailand Vietnam sudah mulai membatasi ekspor karena mereka juga mengamankan kebutuhan mereka baik kita harap badan pangan nasional ya kan sudah ada juga sudah ada supaya kemudian membantu memastikan cadangan beras kita betul kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 2 ini juga menjadi polemik beberapa waktu belakangan sampai sekarang tabungan perumahan rakyat atau tapera lebih banyak dampak negatif ini kata siapa nih Bu Aris ini ada simulasi yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies selios jika pekerja berpendapatan di atas upah minimum regional UMR gaji mereka dipotong 2,5% di tengah pelemahan 2,5% ya karena 0,5% di tanggung oleh pengusaha pemberi kerja di tengah pelemahan ekonomi dan daya beli masyarakat tentu potongan sangat memberatkan itu yang apa namanya sehingga itu dampak negatifnya ya kan tapera berdasarkan hasil simulasi ekonomi menyebabkan perurunan pendapatan domestik bruto sebesar 1,21 triliun plus keuntungan dunia usaha juga menurun 1,0,3 triliun dan pendapatan pekerja turut terdampak dengan kontraksi sebesar 200 miliar berarti daya beli masyarakat juga berkurang ini kan dampak untuk ekonomi negara juga pengaruhkan dengan hitungan-hitungan ini ini simulasi yang dilakukan oleh Selios di dalam berita ini menarik juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bapak Penas Suara Somono Arfa menegaskan tapera sudah ada dalam undang-undang dan bersifat sukarela nah ini kan kontradiktif ini juga sisi lain kontradiktif bahwa Menteri Ketua Bapak Penas menyatakan bahwa tabungan itu tidak dipaksa itu sukarela gitu kan ya itu kan kita kembali lagi kepada Bata Naku bagaimana dengan orang yang sudah punya rumah apakah masih tetap harus itu terus bagaimana terus kan ada juga aturannya bahwa warga negara asing juga itu kan bertentangan aturan bahwa warga negara asing tidak boleh punya properti kan aturannya seperti itu terus untuk apa menabung kan begitu itu jadi yang harus dijelaskan menabung atau menyerahkan sebagian uang ya ya faktanya kan menyerahkan sebagian uang tapi itu dikatakan menabung menabung untuk subsidi misalnya orang yang belum punya rumah supaya punya rumah ya tapi kan aturannya bahwa warga negara asing tidak boleh punya properti tanah atau rumah di Indonesia ya ini memang butuh sekali segera ada kejelasan ya supaya kemudian tidak terus-menerus semua fokus energi kita tersita untuk TAPRA supaya kemudian kita sama-sama punya fokus yang lebih bagus lah yang lebih produktif ya dibandingkan TAPRA baik kita tinggalkan berita itu misalnya kita langsung ke editorial pada pagi ini diberi judul Bijak Terapkan Putusan MA ini sebelum kita membicarakan ini Bu Ngaris saya sempat membaca-baca batas usia ya minimal ini bisa bermacam-macam tapi yang menarik adalah Mahkamah Agung mengubah tafsir bukan undang-undangnya ya tapi tafsirnya ini menarik nih bagaimana Bu Ngaris ya undang-undang nomor 10 yang menjadi memang tidak menetapkan hanya menetapkan batas usianya 30 tapannya memang tidak ada di situ kan kemudian PKPU membuat PKPU menurunkannya menurunkannya disilahnya pelaksananya lah ya bahwa itu 30 tahun saat penetapan betul masuk akal saat penetapan kemudian di judicial review oleh Partai Garuda ke Makam Agung dan Makam Agung mengubah itu dengan saat pelantikan ya nah itu yang menjadi soal ya itu kan itu kan hanya beda beberapa bulan jadi apa urgensinya siapa yang mau disasar ketika bedanya hanya bulan ya kan ya jadi sangat wajar jika masyarakat kemudian curiga bahwa ini ada permainan lagi seperti ketika pencalonan batas usia minimal capres usia minimal capres capres tidak bisa disalahkan ketika masyarakat kemudian berpikir seperti itu sekarang tinggal bagaimana KPU bola ada di KPU ya disitulah KPU akan bimbang tadi kan sempat juga di dalam berita dikatakan ya ahli hukum Tata Negara Ferry Amsari mengatakan pemberlakuan peraturan baru itu biasanya menurut kebiasaan tidak berlaku pada saat satu proses sedang berlangsung betul sudah berlangsung proses pilkade periode berikutnya dan ini kalau MA mengatakan kami membuat peradilan yang efisien cepat dalam tiga hari pertanyaannya adalah kalau kemudian KPU tidak melaksanakan putusan MA ini apakah kemudian nanti KPU juga dipersalahkan atau kalau kemudian diterapkan dan ternyata terjadilah hal-hal yang kita kira bahwa yang diuntungkan ini benar-benar kemudian diuntungkan apakah kemudian juga artinya kita bisa menafsirkan KPU atau MA sudah terlibat di dalam politik kalau melihat jurisprudensinya pernah sebelumnya KPU pernah mengabaikan putusan MA kalau kita lihat di KPU putusan MA yang diabaikan KPU terkait dengan penghitungan pecahan desimal ke bawah kuota minimal 30% keterwakilan perempuan calon anggota legislatif sampai hari ini KPU tidak menindaklanjuti perubahan KPU itu pernah ada jurisprudensinya tapi kan mungkin tidak elok ketika tidak mengindahkan itu sekarang bagaimana KPU makanya bimbangnya KPU apakah akan melakukan konsultasi ke DPR akan jadi apa ya ini juga karena ketika putusan MK90 KPU tidak melakukan konsultasi tidak konsultasi serta-merta menerapkan terus peraturan KPU-nya lupa di update dan itu akhirnya memberikan sanksi etik sekarang mau bagaimana dia bingung sendiri supaya tidak bingung nanti kita akan bahas itu dan memiliki nilai editorial media miniatur hari ini Rabu 5 Juni 2024 bijak terapkan putusan MA bijak terapkan putusan MA komisi pemilihan umum atau KPU tengah bimbang biangkeladinya putusan MA yang mengubah tafsir syarat usia minimal calon kepala daerah menurut undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada pasal 7 ayat 2 huruf E undang-undang Pilkada menyebut calon kepala daerah harus memenuhi syarat berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota lewat putusan uji materi terhadap peraturan KPU atau PKPU nomor 9 tahun 2020 pada 29 Mei 2024 MA mengubah tafsir tersebut usia minimal yang menurut PKPU dihitung sejak penetapan sebagai pasangan calon dinilai MA bertentangan dengan undang-undang 10 garis miring 2016 untuk itu tafsir diubah bahwa usia minimal calon dihitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih sebagai kepala daerah hahaha mata dan telinga publik kini mengarah ke KPU kebimbangan KPU tampak dari dalih hendak mengonsultasikannya dahulu dengan DPR selaku pembuat undang-undang ini berbeda dengan ketika Mahkamah Konstitusi atau MK mengeluarkan putusan menurunkan batas usia minimal Capres dan Cawapres pada 16 Oktober 2023 putusan MK nomor 90 garis miring PUU des 21 Romawi garis miring 2023 terbit hanya beberapa hari menjelang masa pendaftaran pasangan bakal Capres dan Cawapres dimulai pada 19 Oktober KPU ketika itu langsung menerapkan dan menerima pendaftaran Gibran Raka Buming Raka yang bisa lolos dengan adanya putusan MK PKPU nomor 19 tahun 2023 yang memuat ketentuan syarat usia bakal Capres dan Cawapres baru direvisi belakangan dampaknya jajaran Komisioner KPU Republik Indonesia mendapat sanksi peringatan keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Hashim Asyari dan kawan-kawan terbukti melanggar etik karena menerima pendaftaran Gibran tanpa didahului dengan mengubah PKPU walau sudah terbiasa mendapatkan peringatan keras tanpa ada tanda-tanda sanksi berikutnya bakal lebih berat kali ini ketua dan anggota KPU RI memilih berpikir lebih panjang mereka tampaknya ingin terhindar dari potensi sanksi serupa sebuah langkah yang cerdas sekaligus tau malu banyak kalangan mendesak KPU mengadopsi putusan MA baru pada pilkada berikutnya hal ini demi kepastian hukum sekaligus kepastian pelaksanaan pilkada 2024 yang tahapan pencalonannya sudah berjalan terlebih putusan MA tentang uji materi PKPU nomor 9 garis miring 2020 yang diajukan Partai Garda Republik Indonesia atau Garuda itu terindikasi begitu syarat akan kepentingan politik sesaat seperti halnya putusan MK yang melenyapkan penghalang bagi yang belum berumur 40 tahun untuk melaju ke kontestasi Pilpres terutama Gibran Rakabuming Raka putusan MA dicurigai untuk memuluskan jalan bakal calon yang belum genap 30 tahun terutama adik dari Gibran yakni Kaisang Pangarap Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang pada pemungutan suara November mendatang belum genap 30 tahun itu sedang digadang-gadang sejumlah pendukungnya menjadi calon kepala daerah dalam perspektif berbeda putusan MA lah yang bertentangan dengan undang-undang pilkada pasalnya undang-undang itu berbicara tentang calon bukan kepala daerah terpilih putusan MA juga membuat ketidakpastian hukum semakin tinggi karena waktu pelantikan belum ditentukan akan berbeda bila waktu pemungutan suara dipakai sebagai patokan penghitungan usia minimal tidak bisa dimungkiri putusan MA nomor 23P garis miring HUM garis miring 2024 sebagaimana putusan MK nomor 90 garis miring PUU des 21 romawi garis miring 2023 mencuatkan prasangka tentang intervensi tangan-tangan penguasa menunda pemberlakuan putusan MA bukan saja bisa dibenarkan karena tahapan pilkada 2024 sudah dimulai melainkan juga untuk menghapus prasangka-prasangka publik selanjutnya kita mendesak majelis kehormatan hakim MA dan komisi yudisial atau KY menyelisik dugaan politisasi putusan majelis yang diketuai hakim Julius dengan anggota cerah bangun dan Yodi Martono Wahyunadi itu hilangkan kecurigaan publik tentang adanya praktek putusan pesanan di lembaga peradilan di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini memirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami terima kasih Anda masih bersama kami di Rito Dalam Media Indonesia pemisah dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita Bu Ngaris kita mau bertanya juga saat ini kita sudah tersambung dengan pakar hukum Tata Negara Atang Irawan Kang Atang selamat pagi Selamat pagi Mas Leo Ya Kang Atang kalau kita melihat putusan MA nomor 23 ya tahun 2024 yang terakhir itu akhirnya menimbulkan kegamangan bagi KPU karena KPU di dalam peraturan KPU sebelumnya kan menetapkan bahwa batas usia minimal untuk calon gubernur 30 tahun itu sejak penetapan pasangan calon MA mengatakan bahwa itu sejak pelantikan saya berusaha cari tahu di situs KPU Kang Atang tahapan pilkada ini hanya berhenti sampai penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara 27 November sampai 16 Desember 2024 tapi tidak ada kapan pelantikannya kalau seperti ini apakah KPU memang harusnya serta-merta mengubah PKPU-nya sesuaikan dengan putusan MA atau seperti apa kalau Anda melihat ya kalau kita melihat tentang apakah KPU harus mengakselerasi karena kita tahu bahwa putusan MA 23 ini kan bersifat Ergal Komnes maka memang dia harus mengakselerasi ada dua pola sebetulnya Mas Leo yang pertama adalah kalau putusan itu terkait dengan Judicial Review hanya menghapus atau mencabut peraturan perundangan memang dia bersifat self-executing tetapi kalau dia menambah itu self-implementing yang kedua yang paling menarik sebetulnya dalam konteks substansi materi karena sesungguhnya kalau di seninya kepastian hukum tetapi parameter tentang badan usia itu kemudian dilekatkan sejak pelantikan ini malah justru menimbulkan keridakpastian hukum karena pelantikan ini kan pelantikan ini kan sesungguhnya tidak semua kepala daerah juga sama gitu macam-macam karena ada skema apa ada skema PSU ada juga skemanya putusan mahkamah kursi dan sebagainya bahkan kita melihat juga dalam kontestasi politik pilkada sebelum-sebelumnya juga banyak yang jauh mungkin sejak pelantikan itu masih masih lama prosesnya jadi ini yang saya kira menjadi sebuah hal yang menarik karena justru menimbulkan ketidakpastian hukum kalau parameternya adalah sejak pelantikan tentang batas usia minimal itu atau ambang batas bawah lah ya dan yang kedua dan yang kedua yang sesungguhnya menarik tidak menemukan juga formulasi pertentangan antara undang-undang dan PKPU gitu loh nah justru kalau misalnya PKPU itu mengadopsi seluruhnya atau yang disebut dengan redundant itu gak boleh juga oleh undang-undang nomor 12 tahun 2011 peraturan pelaksana itu gak boleh dia bersifat redundant atau copy paste gitu loh justru dia harus dalam rangka menjalankan peraturan undang-undang dan kan PKPU ini PKPU ini kan tidak berdiri sendiri dia dalam rangka melaksanakan undang-undang gitu jadi kalau begitu kalau KPU-nya mengabaikan putusan MA ini KPU-nya salah atau tidak Kang Atang? ya sebetulnya bisa saja ya itu pilihan-pilihan KPU karena memang kalau dalam konteks putusan Judicial Review kan gak juga terikat oleh sanksi tapi yang harus kita pahami bahwa sesungguhnya ini kan materinya materi tentang undang-undang begitu nah saya khawatir juga ini seperti Mahkam Anggung melampaui kewenangannya dan tentunya juga tadi Mas Leo mengatakan sesungguhnya ini KPU juga sudah melampaui kewenangan kalau ini mengatur karena itu bukan rasanya KPU kalau pelantikan iya sudah di luar KPU ya kalau pelantikan kepala daerah terpilih ya iya itu kan fungsi administrasi pemerintahan karena memang harus dimaknai bahwa dalam konteks kontestasi pilkada dalam pasal 18 itu dia tidak boleh dibaca terpisah dengan pasal 4 S1 tentang presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan maka fungsi administrasi itu ada pada presiden bukan pada KPU gitu oke ini malah ini saya herannya begini Kak saya tidak tahu ya para hakim MA ini menyadari sepenuhnya hal ini atau memang terlewat karena sangat cepatnya memutuskan dalam 3 hari langsung putus begitu atau seperti apa kalau Anda melihatnya Kak harusnya sangat disadari karena kan pasal 7 ayat 2 itu dia tidak terpisah dengan pasal 7 ayat 1 betul sebetulnya kalau membaca itu secara sistematis begitu ya jadi karena kan apalagi namun klaturnya kan berbeda Mas Lio ini kan bicara tentang calon bukan bicara tentang kepala daerah kalau calon itu pasti dalam konteks hal ini maka ada 2 hal yang harusnya diperdebatkan dalam putusan itu yang pertama apakah menghitung syarat usia calon itu pada saat mendaftarkan atau pada saat penetapan paslon nah ini kan sesungguhnya kalau kita lihat dalam normanya terkait dengan calon bukan terkait dengan kepala daerah jadi sederhananya harusnya kalau menurut logika normal 30 tahun itu pada saat mendaftar begitu ya bukan pada saat penetapan begitu ya ada 2 lah bisa pada saat pendaftar bisa saat penetapan pasangan calon itu kan yang harusnya menjadi materi perdebatan karena kan nemengkelatur pasangannya tentang calon bukan tentang kepala daerah dan yang kedua saya kira juga terkait dengan pelantikan itu bukan urusannya KPU itu adalah urusan fungsi administrasi pemerintahan oleh presiden kalau konteksnya gubernur dan oleh apa mendagri konteksnya kabupaten kota yang bisa dilegasikan juga kepada gubernur Kak Ngatang terakhir putusan MA itu bisa dipertanyakan atau digugat atau diubah atau dicabut tidak sih Kak Ngatang ya KPU 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 yang harus melakukan revisi terhadap PKPU maka konsultasi inilah yang akan kita lihat nanti di komisi 2 apakah misalnya juga akan dibahas masuk ke dalam substansi pokok materi misalnya bisa saja komisi 2 memberikan rekomendasi ini melampaui kewenangan sebetulnya apalagi reasoning normal reasoning dalam melakukan evaluasi atau pengujian terhadap normanya itu yang digunakan adalah undang-undang dasar kalau kita membaca pasal 28I dan 28J jelas itu materinya undang-undang musiknya yang dilakukan adalah judicia review terhadap undang-undang kepada makamah konstitusi ya Kak Ngatang kalau begitu ya berarti sebaiknya juga putusan MA ini tidak diberlakukan di pilkada berikut dong ya nah ini kalau kita melihat kan proses tahapan pilkada sudah berjalan pendaftaran calon independen kan ini kan sudah berjalan sebetulnya nah sehingga harusnya tidak di tengah jalan juga karena ini seharusnya tidak bisa diterapkan tidak bisa retroaktif artinya harus melihat bahwa karena proses pilkada sudah berjalan ini akan berakibat lahirnya ketidakadilan bagi calon independen yang sudah melakukan pendaftaran dan proses verifikasi maka sebaiknya berlakunya ke depan begitu nah itu yang saya kira yang paling substantif adalah berbenturan berbeda dengan putusan MK yang 90 karena dalam pilpres kan tidak ada calon independen kalau ini kan ada calon independen yang sudah berjalan proses pendaftarannya baik kita harap apa yang kita bicarakan ini juga diperhatikan para pengambil keputusan supaya kemudian Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga peradilan menciptakan kepastian hukum malah jangan sambil mengabaikan atau mengaburkan kepastian hukum terima kasih pakar hukum Tata Negara Kang Atang Ngirawan sudah mencerahkan kami selamat pagi Kang Atang sudah jelas dijelaskan oleh Kang Atang ya Bung Aris cuman masalahnya kan begini kalau kemudian KPU benar-benar mengabaikan mungkin ada rasa takut juga karena kan tadi Kang Atang mengatakan putusan MA ini juga final dan mengikat kalau nanti diabaikan jangan-jangan KPU dianggap melawan hukum bagaimana ya Bung Aris ya ya pilihannya berarti harus berkonsultasi dengan DPR karena kalau kita dengar penjelasan Mas Atang tadi ya ngawur keputusan MA itu malah membuat ketidakpastian membuat ketidakpastian hukum ya kan pertama soal bahwa proses sudah berjalan sudah ada calon independen yang mendaftar ya kan contohnya di Jakarta bayangkan misalnya ya misalnya saja ini saya usia saya Desember Desember baru baru 30 aturan yang lama saya gak bisa daftar independen kan padahal saya misalkan ya saya punya dukungan yang banyak dengan KTP setidaknya tidak bisa daftar ini keluar yang baru oh saya bisa daftar tapi sudah ditutup independennya oh iya sudah ditutup berarti saya tidak tutup saya dirugikan dong iya iya kan itu tidak equality before the law artinya ya betul yang kedua tadi soal apa namanya bahwa nomenklaturnya adalah undang-undang nomor 10 itu adalah untuk calon sementara bukan untuk apa namanya kepala daerah terpilih calon calon itu ya pada saat ditetapkan bukan pada saat ditetapkan dilantik karena kan berarti PKPU itu sudah benar bahwa ini adalah nomenklatur calon calon itu kapan ya saat ditetapkan sebagai calon itu dua yang ketiga ya tadi itu bagaimana mungkin apa namanya ya saya apa namanya saya mau nyalon ketika kapan ini batasnya dia ada kepastian hukum karena tadi ya ya tadi bahwa pelantikan itu bisa beda-beda setiap daerah ternyata ya ada pemilihan suara ulang misalnya digugat pemilihan suara ulang berarti kan beda-beda calonnya ya setiap daerah bayangkan ada pilkada serentak tapi pelantikannya beda-beda karena ada dengan dinamika di masing-masing daerah ya ada PSU ada segala macam terus kapan beda-beda loh malah jadi memunculkan ketidakpastian ada yang sudah ditetapkan sampai pelantikan itu lama karena ada sengketa di situ nah itu jadi kita mau bilang apa ini ya ngawur gitu pertanyaan berikutnya adalah kalau memang KPU mengabaikan keputusan MA ini apa yang bisa dipakai sebagai alasan untuk membenarkan tindakan KPU karena kalau kemudian tadi sudah dijelaskan ya bahwa keputusan MA ini juga banyak yang membuat ketidakpastian tapi kan KPU bukan wilayah atau otoritas KPU untuk menyatakan hal itu kita jeda dahulu Bung Aris pemirsa tetaplah bersama kami editorial media Indonesia segera kembali media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian content berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat tanda akses kapan saja di mana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper .mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa terima kasih pemirsa anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sekarang kita akan mendengarkan juga Bung Aris pendapat dari para pemirsa Metro TV kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi Jawa Barat ada Pak Firman Pak Firman selamat pagi Assalamualaikum Pak Leo Waalaikumsalam Pak Firman bagaimana Pak pendapatan silahkan Pak kalau menurut saya Pak Leo kita kan harus kita majukanlah anak muda saat ini muda ini butuh kekuatan kekuatan ekopolitik di dalam negeri kita sendiri ini memberikan inspirasi yang terbaik Pak Leo karena bagaimanapun juga dalam terapan dalam terapan undang-undang dalam mahkamah agung yang keadaannya diubah kondisi peraturan yang dari MK itu kita berpendapat itu soal biasa lah ya karena penyesuaian kondisi lah kita harus menyusuaikan juga kondisi kita saat ini anak muda kan perlu tampil yang lebih baik kapan lagi kita mau tampil seperti beberapa negara lain itu selalu Perdana Menterinya Presidennya anak muda semua anak muda ini adalah kualitas pimpinan yang terbaik dan memiliki respon yang cepat dibandingkan yang sudah umur di atas 60 tahun Pak Firman apakah apakah muda itu pasti seperti yang Anda katakan pasti yang terbaik Pak karena kalau misalnya kita bicara pengalamannya sebelum-sebelumnya bagaimana mengatasi masalah pemerintahan bukankah pengalaman itu perlu juga Pak Firman bagaimana Pak betul Pak saya meyakinkan memang pengalaman yang banyak yang umur yang di atas 35 tahun kita akui lah itu kita lihat beberapa dipati kepala daerah di Indonesia kan ada juga umur yang masih muda semua yang digatalkan di beberapa upasi di beberapa daerah itu masih muda-muda saya senang melihatnya karena beliau setelah kekuatunya cepat actionnya cepat melaksanakan apa yang menisikan bahwa daerah itu adalah milik dia sendiri dan harus mengkondisikan yang terbaik untuk daerahnya Pak Firman maaf Pak ini poinnya sebenarnya bukan di usianya Pak usianya itu tidak diubah sama-sama tetap 30 tahun dari peraturan KPU itu yang digugat itu tetap 30 tahun tapi menghitungnya mulai kapan itu yang digugat Pak jadi kalau 30 tahun sudah diizinkan dari awal begitu loh Pak Firman kalau peraturan Mahkamah Agung yang saat ini kan saat pelantikan baru umur 30 tahun pelantikannya belum tahu loh Pak belum ada jadwalnya Pak pelantikan kepala daerah kapan Pak oh iya betul Pak tapi kan harus mencapai kondisi saat pelantikan itu umur 30 tahun betul sebelum 30 tahun boleh aja anak muda-muda kita maju kan lah anak muda ini yang terbaik kapan lagi Indonesia akan maju poinnya anak muda harus diberi kesempatan oke terima kasih Pak Firman di Bekasi Jawa Barat selamat pagi Pak di belakang Pak Firman ada Pak Ramadhan di Jambi Pak Ramadhan selamat pagi selamat pagi Pak Leo selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Metro Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh bagaimana Pak Ramadhan silahkan Pak menurut saya Pak Leo kita ini sudah dua kali pemilu nepotismenya itu terlalu telanjang dan nampak maka kita maka kita kembali kepada dasar kita dasar kita itu adalah Pancasila Pancasila nomor urut satu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa Ketuhanan Yang Maha Esa itu terdiri dari penduduk Indonesia bermacam-macam agama itulah sumber hukum yang sangat kuat kalau mendasarkan dari situ Pak Leo dan Pak Aris menurut saya sumber hukum yang kuat itu 1400 tahun yang lalu itu Allah menetapkan Nabi Muhammad itu umur 40 tahun sebagai wakil pemimpin yang terbaik sejarah dunia hari ini maka kita pun belum pernah melihat anak muda berhasil di dunia ini maka itu landas hukum yang paling kuat itu adalah Pancasila Pancasila itu adalah agama maka suara-suara semua sumber-sumber agama ini coba bicara tentang landasan batas usia jadi pemimpin di negeri ini karena kalau MA dan MK salah menetapkannya yang rugi itu kami Pak Leo bukan MA-nya yang rugi kami tidak menikmati jasa kepemimpinan itu yang baik maka sudah terbukti di dunia ini pemimpin itu umurnya 40 tahun menurut Islam Pak Leo apakah landasan ini bisa dipakai atau tidak karena MA pun MK pun tidak membuat landasan real landasan apa yang membuat umur sekian itu kalau kita landasannya Pancasila tentu larinya pada agama agama Allah menetapkan umur 40 tahun yang baik untuk pemimpin itu muda pun belum pernah terbukti selama ini Pak Leo terima kasih mohon maaf atas kekurangannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda di belakang Pak Ramadan ada pemirsa Metro TV di Mataram Nusa Tenggara Barat Pak Bion Pak Bion selamat pagi selamat pagi oke jadi dalam keputusan makam 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 itu jelas-jelas overdose abuse of power disana kompetensi absolut makam makam tidak diberikan ruang karena itu adalah ketentuan yang harus dilakukan judicial review terhadap makam konstitusi tentang undang-undang nah itu pertama lalu yang kedua kalau kita melihat saya sih belum baca putusan makam agung tapi ambar perkembangan yang yang dilakukan oleh makam agung ini sudah bertentangan dengan konstitusi semestinya makam agung harus menolak terhadap judicial review itu karena abuse of power tidak kepotensi terhadap posisi dia untuk memutuskan perkara ini itu satu dua lalu yang ketiga KPU dalam konteks ini sebagai lembaga pemiliu yang notabene adalah harus melakukan diskusi kepada parlement DPR khususnya komisi dua supaya dia tidak dipertalahkan kembali ketika muncul putusan 90 mahkamah konstitusi tentang Gibran kemarin nah jadi dalam konteks ini Bung Leo saya setuju dengan pendapat saudara kita tadi dari hukum petata negara kita pakar bahwa MA disini jelas-jelas abuse of power tidak boleh memutus perkara di luar ketantuan di luar keputusan dia apalagi cepat memang dalam azaz hukum acara karena saya pengacara Bung Leo dibenarkan cepat sederhana dan tepat waktu untuk memutuskan perkara nah lalu yang terakhir Bung Leo saya perlu lagi garis bawah ini saya sedih kita terhadap bangsa ini Bung Leo terhadap nantinya calon-calon terpilih dalam konteks ini di KPK saya khawatir Bung Leo ke pernah saya nyalon kemarin kandas di adanya di DPR nah ketika saya nyalon kembali lalu nanti ada ada pertimbangan duit di sana saya khawatir saya gagal kembali Bung Leo kalau tidak kita pergi padahal kita ingin memberantas korupsi ini dengan baik terima kasih terima kasih Pak Bion di Mataram Nusa Tenggara Barat untuk pendapatan selamat pagi Pak kelihatannya pemirsa semua sepakat ya bahwa memang ini harus berhati-hati untuk menerapkan putusan Mahkamah Agung ya dan kalau kita melihat apakah ini juga yang akan dipertimbangkan KPU betul kita harus jadi dahulu Bung Aris dan Mewisa tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali Terima kasih kan memang KPU harus berhati-hati untuk melaksanakan putusan MA tapi tadi Pak Firman menggarisbawahi bahwa ya anak muda harus diberi kesempatan lah supaya kemudian ada pemikiran-pemikiran baru mungkin begitu ya yang lebih segar yang lebih baik bagaimana Bung Aris kita disini kita disini bukan mempermasalahkan muda atau bukan ya kan kita sepakat pemimpin muda itu harus diberi kesempatan yang kita persoalkan adalah yang kita gugat adalah caranya caranya seperti apa itu harus harus benar dulu caranya gitu kita ingat misalnya putusan MK 90 disitu ada misalnya menambahkan pengalaman pernah menjadi kepala daerah ya kan disini gak ada nih ya kan gubernur mungkin juga perlu pengalaman pernah apa mungkin pernah jadi anggota DPRK DPRDK atau apakah DPRD misalnya ya kan jadi bukan soal kita menentang anak muda anak muda bukan tapi soal caranya tadi kita sudah jelaskan di awal beberapa apa namanya yang menjadi soal dari putusan MA ini banyak sekali soalnya gitu loh ngawurnya putusan MA ini sudah kita gabarkan itu karena kalau kita ingat juga gugatan partai Garuda ya yang menguji materi ini atas nama ada frasanya untuk kepentingan anak muda padahal kan usianya sama-sama 30 tahun bukan 30 tahun kemudian diturunkan jadi 20 begitu agak tidak nyambung begitu loh antara gugatan dan yang kemudian diputuskan betul kalau kita melihat seperti ini apakah memang konsultasi dengan DPR itu bisa berlangsung yang dilakukan oleh KPU dan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya juga mungkin bersaing dalam tanah putih dengan putusan MA ini karena kalau tidak kan nanti proses pilkada ini bisa terganggu bisa terganggu bagaimana ya memang KPU dilema sekali tapi menurut saya pribadi bahwa konsultasi dengan DPR itu adalah jalan tengah yang harus diambil KPU iya kan walaupun tadi saya sempat di awal bilang bahwa KPU punya presiden pernah tidak menjalankan keputusan makam agung soal kuota perempuan jadi menurut saya memang perlu untuk konsultasi konsultasi dengan DPR dan tidak mungkin bisa dijalankan keputusan MA karena keputusan MA itu kan tadi dibilang bahwa itu mengikat untuk periode berikutnya pilkada tapi periode berikutnya pun masalah ini soal tadi kita sebut tanggal pelantikan karena pelantikannya beda-beda bukan waktu pemberlakuan peraturan ini atau putusan ini tapi substansinya substansinya yang kita persoalkan gitu loh jadi memang bermasalah putusan ini kalau kita melihat seperti ini apakah di dalam editorial di bagian akhir juga dikatakan bahwa mendesak Majelis Kehormatan Hakim MA dan Komisi Yudisial menelisik dugaan politisasi putusan Majelis Hakim perlu itu perlu dilakukan saya kira perlu perlu itu perlu karena ya menimbulkan banyak pertanyaan gak usah soal inilah ya politik atau apa soal bagaimana mengambil keputusannya itu kan banyak gak nyambung secara hukum kan saling berbenturan iya soal tadi nomenklaturnya bahwa ini adalah undang-undang nomor 10 itu mengatur soal calon bukan pemimpin terpilih sementara keputusan Mahakam bangun apa namanya kepala daerah terpilih yang sudah bukan ranah KPU betul itu soalnya kita harap apa yang kita sampaikan disini bisa memberikan dasar pertimbangan juga ya supaya kemudian KPU bisa bijak menerapkan putusan MA dan MA juga bisa lebih bijak lagi ya dalam memutuskan apapun itu Bu Aris Fadila terima kasih terima kasih Leo selamat pagi pagi pemirsa tidak bisa dipungkiri putusan Mahakam Agung nomor 23 PHUM 2024 sebagaimana putusan MK nomor 90 garis miring PUU XXI 2023 mencuatkan prasangka tentang intervensi tangan-tangan penguasa menunda pemberlakuan putusan MA bukan saja bisa dibenarkan karena tahapan pilkada 2024 sudah dimulai sekarang melainkan juga untuk menghapus prasangka publik saya Luna Samusnya berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia itu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa terima kasih atas dukungan Anda 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 Terima kasih.